Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas Buat teman-teman penghobi burung yang bisa menghibur kita semua Nah teman-teman semua, pagi hari ini saya akan memberikan edukasi Di belakang rumah ini ada sarang burung kancar lokal Dan di belakang saya ini ada gelodoknya Nah ini ada anak yang usianya sudah satu minggu Kemarin mentas satu minggu yang lalu Dan hari ini saya akan pasang ring atau cincin di dalam kakinya Nah seperti apa reaksinya sebelum anaknya ini saya ambil Reaksi dari indukannya, harusnya yang pejantan Nanti akan menyambar-nyambar saya Aduh Nah ini anaknya Aduh, anaknya mau kita ambil Bapaknya sangat agresif Aduh 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 Nah ini Anakannya sudah kita ambil Nah mau kita pasang cincin Nah seperti ini Anakan cuma menetas satu Yuk kita pasang cincin disini Kita pasang cincin disini Nah Mungkin Ditorik bisa bantu saya pasangkan cincin di kaki kanan pokoknya Nah ini cincinnya Kita kasih ya di app ONG dan nomor telepon nih cincinnya Kita coba akan pasangkan di kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim Maksudin ya Kak Tine sudah besar ya Usia? Ini usia satu minggu Lebih satu hari berarti delapan hari Ambil saja Nah sekarang Sudah terpasang cincinnya Ini cincinnya kelihatan Indukanya sampai kesini Nah Ini Sudah terpasang cincin Di gelang kaki Kaki Belah kanan Ada Tertulis Hdf U NG Dan nomor telepon Nah Seperti ini Coba Ini Mau saya kembalikan lagi Dua hari Nanti kita ambil Terus kita lolos sendiri Nah Biar Indukanya Ngasih makan Lagi Kepada Si Babynya Nah Kita Kembalikan lagi Kesini Aduh Aduh Nah Teman-teman semua Demik Teman-teman semua Demikian Edukasi Cara Pemasangan Gelang Di Kaki Baby Kacar lokal Semoga Keberadaan Kacar lokal Ini Tetap Lestari Tidak guna Biar Anak cucu kita Nanti Masih Akan melihat Keberadaan Jenis Purung kacar lokal Demikian Maternuon Salam sihat Dan salam berkarya Untuk kita semua Semangat Maternuon Terima kasih Terima kasih.